aku bakal bikin tutorial hijab yang kedua dan kali ini aku pakai pasmina ini tuh bahan bubble crab atau apalagi tuh pokoknya yang bahan bubble teman-teman pasti udah tahu nah jadi aku mau bikin satu sisi panjang dan satu sisi segini seperti biasa aku tuh nggak suka pakai daleman ini cara yang paling simpel jadi kayak gini setelah gini setelah kita kumpul di sini kita kumpul lagi di sini atau bisa pakai brush jadi seperti ini guys jadinya kenapa aku suka banget pakai pasmina yang baik ini karena dia dia walaupun kita lili satu layer dia tuh bener-bener enggak terawat dia bener-bener enggak terawang gitu walaupun kita makin satu layer dan dia juga panjang jadi seperti ini dia panjang bisa kita agak kesiniin nantipun turunnya tuh dia panjang dan ini juga panjang wadah bas banget lah pokoknya tuh kerudung-kerudung yang misalkan temen-temen tuh suka kayak mencong-mencong gini seperti aku aku karena aku enggak pakai ninja enggak pakai ciput jadi otomatis dia tuh bakal geser-geser itu nah kalinya kita lah pakaiin jarum pentul di sini di atas ini atau bisa juga pentulin di bagian sini 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 atau bagian sini udah deh ini model yang pertama ini bener-bener panjang ini bener-bener panjang gitu jadi enak tuh dia panjang kemudian model yang kedua kita tetap seperti ini ya model-model pada umumnya lah kita lilitin ke belakang nah ini pentul yang tengah tetap kita taruh di sana supaya sikija kita enggak geser-geser tinggal kita gigit aja tuh dia udah menutup dada juga kalau misalkan teman-teman ada yang enggak suka gitu rambutnya kelihatan ini bisa agak dimajuin gitu biar rambut kita tuh nggak kelihatan jadi kayak gini dia tetap bisa nutup dada dan belakangnya lebih rapi tuh juga panjang model yang kedua kayak gini ini belakangnya tuh dia panjang sampai ke bagian sini itu panjang banget turunnya enak banget gitu panjang kemudian untuk yang ketiga misalkan nggak suka hijab yang terlalu panjang atau yang sharti gitu ini tinggal kita geser aja kemudian bisa kita pentulin atau kita brush di sebelah sini supaya dia nggak jalan-jalan tuh jadi dia belakangan tuh tetap nggak terawang gitu jadi ini bisa dipasukkan ke dalam tuh tuh Hai ini model yang ketiga ini seperti ini Hai nih seperti ini Oh ya ini info buat temen-temen misalkan agak kesusahan gitu di toko nyari yang seperti ini itu nyari yang bahan bubble crepe seperti ini temen-temen bisa banget beli di meterannya di tempat kain gitu dan bisa temen-temen neci sendiri angkos necinya pun murah cuman 10.000 doang gitu semeternya dan ini beli temen-temen tuh beli ukuran satu setengah meter itu udah bisa jadi dua jadi bisa untuk dua orang pengalaman aku pribadi aku pernah juga beli meterannya kita buat sama panjang kemudian satunya kita lilitin ke atas satunya juga kita lilitin ke atas jadi kita temuin keduanya ini di atas ini buat temen-temen acaranya tuh malam itu dan di outdoor ini cara ini tuh enak banget karena ini bikin akit gitu ke badan kita jadinya kayak gini guys jadinya kayak gini Hai ini yang ke tempat jangan lupa ya ya selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti itu beberapa tutorial hijab pasminan dari aku, terima kasih buat teman-teman yang udah request tentang tutorial hijab ini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video aku yang teradet, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh